jadi bukan berarti tower tidak layak untuk diinvestasi tetap layak tapi bukan untuk ikutan tender overnya seperti itu untuk tower sendiri ada support di daerah 1170-1200 lihat di area situ sobat cuan kalau misalnya tembus ke area 1170 bisa keluar dahulu karena apabila tembus ke bawah area situ maka berpotensi ke support selanjutnya di kisaran 1100-1130 pertanyaan selanjutnya friend nah ini juga sama jadi friend ini juga masuk ke dalam sektor infrastruktur ya sobat cuan untuk friend sendiri apa sih yang menyebabkan harga sahamnya naik belakangan ini mungkin banyak yang kaget ya yang tadinya sahamnya sempat terkoreksi banyak tiba-tiba mengalami kenaikan belakangan ini gitu ya kenaikannya cukup lumayan dari angka 70 dari bulan Mei kemarin sampai ke 99 terakhir sekitar 40% jadi alasan kenaikannya adalah karena perbaikan dari laporan keuangan friend sendiri seperti yang kita tahu pendapatannya meningkat dan juga bottom line-nya nih ternyata positif dan mengalami pertumbuhan jadi kalau kita lihat di 2021-nya friend itu bottom line-nya masih negatif untuk semester 1-nya ya ya betul masih negatif untuk semester 1 ternyata di semester 1 2022 ini bottom line-nya itu berubah menjadi positif jadi istilahnya turnaround story selain itu friend juga ada berinvestasi di moratel mungkin sobat cuan tahu di mana moratel juga baru saja IPO ya sobat cuan ketika moratelnya IPO dan harga sahamnya naik maka di laporan keuangannya friend itu akan terpengaruh yaitu pendapatan dari entitas asosiasinya juga akan meningkat jadi ini mirip kayak goto yang berinvestasi di telekom mungkin sobat cuan sempat terame kan heboh ketika kuartal 1 2022 itu kemarin katanya telekom itu labanya berkurang karena investasi ke goto dikarenakan harga goto sempat turun ya kemarin di bulan di kuartal 1 2022 jadi kalau entitas asosiasi itu memang pengaruhnya itu kepada harga saham jadi kalau harga sahamnya naik melebihi harga beli dari perusahaan ketika membeli entitas asosiasi tersebut maka di laporan keuangan itu hasilnya akan surplus tapi kalau misalnya harga sahamnya turun kayak misalnya seperti goto waktu itu yang sempat turun dari 300 ke 192 itu malah bisa menyebabkan pendapatan dari entitas asosiasinya itu minus jadi sebenarnya ini cuma laba atau kerugian di atas kertas saja bukan laba atau kerugian yang secara organik atau dalam bentuknya cash jadi kalau mau ratelnya harga sahamnya naik terus bagus untuk friend karena nanti di bagian pendapatannya akan ada peningkatan pendapatan dari entitas asosiasi dan tentunya akan berpengaruh terhadap laba bersih friend itu sendiri oke mungkin untuk friend dari sisi technical analysisnya masih bergerak di dalam trend line uptrend jangka menengah ya area supportnya 92 sampai 94 hari ini berhenti di area resistance di area resistance 99 jadi kalau belum breakout oh hari ini tutupnya ya betul berhenti di 99 jadi pilihannya adalah buy on breakout atau buy on weakness buy on weaknessnya bisa perhatikan selama dia masih bertahan di atas MA 200 itu berarti masih bagus ya trendnya masih uptrend disclaimer on sobat cuan harus analisa lebih dalam lagi oke jadi ini cuma untuk watch list aja nanti bagian teknikalnya ya sobat cuan perhatikan lagi sesuaiin lagi sama gayanya sobat cuan kalau mau investasi juga harus sesuaiin dengan stok universe nya sobat cuan jadi misalnya ya kayak aku pribadi nih aku kalau investasi itu enggak semua saham aku masukin aku punya stok universe sendiri biasanya misalnya enggak suka saham yang ABCD lebih suka saham yang ABCD itu tergantung selera ada investor yang lebih suka misalnya perusahaan-perusahaan yang kasih dividend yield tinggi gitu ya untuk passive income ada investor yang enggak apa-apa deh enggak perusahaannya enggak kasih dividend yang penting growthnya kencang gitu ya ketika growthnya kencang kinerjanya biasanya harga sahamnya juga ikut naik tinggi itu enggak masalah juga jadi harus sesuaiin sama style-nya sobat cuan masing-masing oke pertanyaan selanjutnya sobat cuan kalau ada pertanyaan tulisnya di question box ya biar enggak ketutup ini ternyata banyak yang masuk oke apakah saham konstruksi akan kembali ke masa kejayaan tahun 2014 sampai 2017 oke jadi sebenarnya memang kalau sobat cuan yang udah berinvestasi agak lama ya di IHSG pasti tahu era kejayaan saham-saham konstruksi itu tahun 2014 tahun 2017 jadi apa sih penyebabnya gitu ya jadi kita belajar historis sedikit untuk menjawab apakah ada kemungkinan nih nanti saham-saham konstruksi akan mengulang kejayaan pada tahun 2014 2017 jadi sobat cuan kalau sobat cuan tahu Pak Jokowi itu pertama kali menjabat itu periode 1 tahun 2014 ya sampai 2019 nah dulu itu di periode pertama janjinya Pak Jokowi adalah ketika kampanye tujuan utamanya adalah untuk infrastruktur makanya pada saat itu anggaran untuk infrastruktur itu sangat tinggi melonjaknya dibanding sebelum era Pak Jokowi karena memang Pak Jokowi mau fokus ke infrastruktur ya itu kenapa akhirnya menyebabkan saham-saham atau perusahaan-perusahaan konstruksi kebanjiran order dari pemerintah seperti itu sehingga menyebabkan harga sahamnya naik tinggi tapi di periode kedua Pak Jokowi itu sudah tidak terlalu fokus lagi terhadap infrastruktur masih fokus tapi dananya sudah tidak begitu besar dalam artian pertumbuhan anggaran infrastrukturnya sudah tidak setinggi ketika 2014 sampai 2017 gitu ya nah di periode kedua fokusnya Pak Jokowi itu adalah SDM ya itu kenapa infrastrukturnya mengalami penurunan nah yang bisa menyebabkan perusahaan-perusahaan konstruksi karya-karya terutama ya BUMN mendapatkan pendapatan yang besar yaitu pertama kontrak baru kontrak barunya dari mana ya dari misalnya pemilu nanti gimana tujuan dari presiden yang baru seperti apa kalau sekarang misalnya nih IKN yang lagi rame oke Pak Jokowi maunya IKN ini bisa kasih dampak positif yang jangka panjang untuk perusahaan-perusahaan karya-karya tapi pertanyaannya adalah Pak Jokowi akan selesai menjabat tahun 2024 apakah presiden selanjutnya pasti akan melanjutkan projek IKN nah itu pertanyaan yang harus sobat cuan jawab sendiri jadi menurutku kalau mau berinvestasi untuk saham-saham yang saham-saham yang bersinggungan dengan IKN itu lebih baik porsinya jangan banyak-banyak dan juga masuknya sedikit aja gitu bertahap jadi jangan langsung digebuk besar sekarang gitu karena ini prospeknya juga jangka panjang ketika Pak Jokowi gak berjabat belum tentu loh IKN yang masih jalan nah kalau ditanya saham-sahamnya kira-kira apa aja ya kalau misalnya pekerjaan pemerintah udah pasti yang kena adalah BUMN gitu BUMN misalnya untuk infrastrukturnya konstruksinya ya udah pasti karya-karya waskita, wika, adik karya yang kayak gitu ya terus kalau misalnya bisa juga jasa marga bisa juga SMGR SMGR juga kan punya pemerintahan BUMN kan seperti itu, nah sekarang belum ketahuan nih belum ketahuan atau belum kelihatan pembagiannya yang seperti apa yang paling besar kalau misalnya dilihat secara historis harusnya biasanya yang bisa dapat kue paling besar adalah waskita karya gitu ya tapi ini kan baru analisa aja keputusannya nanti ada di Presiden siapa yang bisa dapat kue paling banyak siapa yang bisa dapat kue paling banyak itu nanti yang pendapatannya bisa paling bagus dan juga laba bersihnya paling bagus tapi udah pasti bakalan larinya ke BUMN seperti itu jadi untuk IKN sendiri karya-karya SMGR, jasa marga itu BBTN juga ada kemungkinan bisa lalu juga jangan lupa untuk swastanya yaitu perusahaan-perusahaan properti yang punya tanah di sekitaran IKN seperti misalnya yang kita tahu CTRA ya CTRA kalau nggak salah ada tuh tanah di daerah IKN jadi sobat cuan harus cari-cari tahu itu aku kasih bocoran dulu CTRA salah satunya yang punya tanah luas di deket IKN oke saham konstruksi di saat suku bunga acuan naik oke nggak ya tadi sebenarnya sudah sempat dijawab ya jadi kalau saham konstruksi karena pembangunan itu butuh modal yang besar biasanya mereka ambil dari perbankan kalau karya-karya sebenarnya mereka tuh disupport sama perbankan BUMN sendiri biasanya yang suka kasih pinjaman itu bank BNI ya bank negara Indonesia biasanya yang ditunjuk untuk kasih pinjaman ke karya-karya kalau bank udah nggak berani kasih pinjaman biasanya mereka terbitin obligasi kalau obligasi ditakutkan tidak laku biasanya mereka nerbitin right issue nah udah pasti kalau suku bunga naik maka biaya pinjaman mereka juga akan naik kalau perusahaan-perusahaan yang udah nggak efisien utangnya terlalu besar tentunya berbahaya cuma kalau konstruksi sendiri itu mereka punya acuan sendiri untuk debt to equity ratio ya jadi kalau misalnya perusahaan lain mungkin sobat cuman kalau belajar tentang saham jangan beli perusahaan yang debt to equity ratio nya di atas 100% misalnya seperti itu ya tapi untuk konstruksi itu mereka punya batasan sendiri yaitu dimana debt to equity ratio itu adalah 4 kali jadi kalau misalnya ada saham konstruksi katakanlah misalnya PTPP ya kita lihat ya PTPP berapa nih debt to equity ratio nya nggak bisa kebuka oke nggak bisa kebuka karena nggak ada sinyal jadi misalnya ada perusahaan dari konstruksi kalau terutama karya-karya kalau debt to equity ratio nya di bawah 400% atau di bawah 4 kali itu masih oke gitu ya kalau sudah di atas 400% atau 4 kali itu agak-agak dangerous ya jadi lebih baik cari perusahaan yang lain aja kok nggak ada yang ke CTRL CTRA properti CTRA bukan CTRL oke mungkin satu pertanyaan lagi oh ini mungkin ya ini pertanyaan terakhir untuk sobat cuan dari Gilang mau tanya dong kak kalau IHSG lagi drop apakah semua saham pasti drop juga atau ada saham yang sebaliknya oke jadi kalau IHSG drop belum tentu semua sahamnya ikutan drop jadi IHSG itu pergerakannya berdasarkan bobot ya bobot dari saham-saham jadi bobot makanya kita tahu ada yang namanya saham blue chips yang masuk ke LQ45 gitu ya atau saham-saham yang market capnya besar nah biasanya saham-saham yang market capnya besar ini adalah penggerak IHSG contoh nih misalnya kalau sobat cuan lihat sering kan misalnya saham lainnya pada koreksi tapi kok IHSG bisa hijau gara-gara gotonya hijau karena goto tuh bobotnya besar market capnya besar seperti itu ya jadi nggak usah khawatir kalau IHSG drop tidak semua saham-saham pasti drop biasanya kalau IHSG drop itu karena blue chipnya banyak yang drop maka sobat cuan bisa pantau-pantau saham-saham second liner oke ya biasanya kalau blue chipnya drop saham second linernya lebih bagus gitu makanya kalau sobat cuan yang view-nya itu jangka pendek sampai jangka menengah harus compare, bukan compare harus gabungkan fundamental dengan technical analysis jadi ketika misalnya trendnya patah sobat cuan bisa out dulu tapi kalau misalnya sobat cuan tipikalnya adalah investor jangka panjang ketika IHSG-nya drop saham-sahamnya ikutan drop justru di situ kesempatan untuk membeli oke mulia di nih ditunggu rekamannya tadi terlambat join pasti selalu ada rekamannya dong jadi nanti sobat cuan yang tadi telah join bisa nonton siaran ulangnya ya di instagram cuap cuan langsung disimpan di feed oke sobat cuan itu tadi pertanyaan terakhir apakah ada pertanyaan lagi kita udah 30 menit oke mungkin ini kali ya pertanyaan terakhir bulan depan apakah terjadi market crash bursa saham yang pertama kita gak pernah tahu kapan adanya market crash kapan market itu rebound kalau cuma prediksi aja itu bisa tapi pertanyaannya apa yang bisa membuat market menjadi crash ya market itu bisa crash kalau banyaknya ketidakpastian kemudian uncertainty biasanya pelaku saham gak suka sama yang namanya uncertainty tapi di IHSG sendiri nih sekarang itu kita uncertainty nya sudah cukup sedikit sobat cuan karena apa kita udah tahu inflasi pasti tinggi ya kan harga oilnya naik terus juga pertailitenya mau dijadikan 10.000 itu sesuatu yang sudah pasti jadi udah gak akan mengagetkan lagi untuk market yang kedua kita sudah tahu suku bunganya juga sudah naik 0,25% jadi itu faktor yang sudah pasti bukan uncertainty lagi gitu jadi apakah terjadi market crash bursa saham pada bulan depan menurutku tidak kalau koreksi wajar terjadi sideways itu mungkin aja ke area 7.000 rupiah jadi jadikan kesempatan apabila ada koreksi di IHSG untuk kalian membeli saham-saham wonderful company ya oke sekian dulu terima kasih sobat cuan yang udah join pertanyaannya banyak banget mohon maaf kalau yang belum terjawab oke sekian dulu terima kasih sobat